Ini dagingnya, pas dateng, jangan dicuci. Pertama, yang utama itu jangan dicuci. Daging, sapi, atau kambing. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Semesta Shina. Jadi kali ini aku mau kasih tips and trik. Sebenarnya sudah pernah ada video sebelumnya, tapi ini kita mau bikin lagi. Tips and trik untuk menyimpan daging kurban. Terus untuk pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya, kok bisa banyak dapatnya? Ini karena kita berkurban ya, biasanya kalau dapat banyak itu. Terus juga ini dagingnya, pas dateng, jangan dicuci. Pertama, yang utama itu jangan dicuci. Daging, sapi, atau kambing, biarkan dengan keadaan apa adanya. Jika ada kotoran seperti rumput, atau tanah sedikit, bisa kita bersihkan pakai tisu. Atau kita potong sedikit bagian yang kotornya, dibuang. Seperti itu. Kenapa tidak boleh dicuci? Banyak penelitian yang mengatakan, kalau daging yang dicuci itu bisa menimbulkan banyak bakteri yang masuk ke dalam dagingnya. Jadi, seperti ini ya, kita pisahkan, kalau aku biasanya, aku pisahkan per sekali masak. Jadi, kayak gini. Ini biasanya untuk porsi 4 orang, 2 dewasa dan 2 anak, untuk 1 kali masak, aku cukup segini. Jadi, ini kita pack lagi, sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan kita sekali masak. Kenapa harus seperti ini? Karena kalau disimpan gabung, begitu kita keluarkan dari freezer, dia akan mencair. Terus, begitu dimasukkan lagi, kondisinya sudah tidak terlalu bagus. Jadi, ada baiknya dipisahkan per pack seperti ini, sesuai kebutuhan. Dan aku juga memisahkan antara bagian paru, ati, tulang, tambing dipisah, supaya itu lebih mudah untuk kita memasaknya, dikasih kode seperti itu. Terus, juga tips dan triknya, kenapa dagingnya? Oh ya, kalau ada yang tanya, tahan berapa lama di dalam freezer? Daging kurban yang kita pack seperti ini, biasanya bertahan kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi tergantung kita konsumsinya ya. Biasanya tidak sampai 1 tahun, sudah habis. Karena kita akan masak. Oke, seperti itu. Jadi, teman-teman, kita masukkan dagingnya ke dalam freezer seperti ini. Oh ya, kenapa aku menggunakan plastik kemasan 1 kg-an seperti ini? Terus, selain ini food grade, dan juga ini tidak memakan banyak tempat seperti yang punya freezer kecil seperti ini. Ini cukup untuk kita masukkan. Jadi, dia lebih, apa namanya, lebih set-set gitu loh. Tidak banyak tempat. Ketimbang kita pakai kotak makan yang terseparan itu. Seperti ini kita susun, kita rapihkan, dan ini dagingnya akan bertahan selama 6 sampai 1 tahun. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, penyimpanannya cukup mudah kan? Teman-teman, kalau merasa terbantu dengan tips dan trik ini, silakan subscribe, komen, like, dan share ya video ini. Terima kasih. Sampai jumpa.